Intro Oke sahabat-sahabat SELESTV berjumpa lagi Tentunya masih bersama kami disini Bersama Kang Ajun dan bersama Kuantu Masih dalam program lebih dekat Dengan Kuantu Kang Ajun Tadi kita sudah membahas sedikit ya Mengulas tentang lagunya Dengan judul Bisa mengeluarkan kata-kata Janganlah ragu Kadang-kadang orang ragu Gimana untuk berbisnis itu Betul-betul ragu sekali Pada masa keluarga saya sendiri juga Merasa takut lebih baik Bagaimana itu aja? Mungkin begini karena Lagunya jangan ragu itu Kadang-kadang semua orang itu Berbisnis bahwa Bika jatuh tidak siap Padahal Kebanyakan orang Bisnis itu takut jatuh Kalau menurut saya Bahwa jatuhnya sebuah bisnis itu adalah Awal dari sebuah motivasi Mungkin kita semakin berkembangkan Akan sukses Karena tidak mungkin Sebuah keujian itu Atau sebuah kegagahan itu Berakhir Atau mungkin Selamanya akan seperti itu Pasti berakhirnya Padahal sebuah kesuksesan Keindahan Keindahan Jadi orang itu naik kelas itu Karena ada ujian Bisnis juga sama Kalau dalam bisnis Belum pernah jatuh Mungkin itu harus Dipertanyakan juga bisnisnya Karena yang namanya bisnis itu Pernah diuji Oh pasti pernah jatuh Peranggui Pernah ibaratnya Itu dikipu orang lain Karena Keraguan disitu Artinya Kita tidak boleh Merasa bahwa Kehancuran atau mungkin Kegagahan itu Menjadi seolah-olah Akhir dari segalanya Bawa kita lah Udah lah Kita pun gak mau lagi Karena bisnis itu Akan bergurau-gurau Tidak ada Beratannya Artinya Kita harus yakin Bahwa Dalam bisnis itu Tidak akan selamanya Seperti itu Tinggal kita bagaimana Memperbaiki Disitulah mungkin Salah satu Cara juga Kita bisa bangkit lagi Apa masalahnya Kok kita bisa jadi rugi Apa masalahnya Kok kita kemarin itu Dicipu orang lain Disitu mungkin Kita banyak belajar juga Karena Sehingga memang Kegagaran itu Adalah sebetulnya Adalah pembelajaran Memang kita ke depannya Jauh lebih baik Begitu Jadi memang betul Ya Kak Anjur Kita itu jangan takut Karena di dalam Segala sesuatu itu Butuh proses Tidak ada yang Insta Nah Banyak kegagalan itu Tidak mungkin Adanya keberhasilan Nah itu Karena itu Memang Sudah kotratnya Di dalam segala sesuatu Apalagi di dalam Bisnis itu Belagi ada Menjaga Untuk lebih meningkatkan lagi Lebih berpikir lagi Supaya bagaimana memperbaiki Supaya gak gagal lagi Gitu kan Gitu ya Kak Anjur Kan Seperti tadi Dijelaskan sama Kak Anjur Memang itu Ada guratan Ada guratan Bahwa Setiap manusia itu Dilahirkan itu Berhasilkan Tersendiri Atau diberkali Dengan dirumunya Dengan pikirannya Dengan segala sesuatu Semuanya Apa panjangnya diberkali Nah itu Kak Anjur itu Memang Sudah digunakan Untuk bisnis Atau Memang Gimana itu Kak Anjur Sebetulnya gini Kalau bisnis Pilihan Jadi tidak ada Istilahnya Allah Sudah menyediakan Seolah-olah Tertulis Bahwa ini akan jadi ini Enggak Ini kan sebetulnya Masalah pilihan hidup saja Kalau pati ya Sudah dibentukan Artinya Kalau urusan dunia ini Bahkan Nabi Muhammad Sederhana Mengatakan Anda lebih tahu Urusan dunia Artinya Ketika ditanya Para sahabat Ya Rasulullah Gimana urusan dunia Maka Rasulullah Mengatakan Anda lebih tahu Artinya Bahwa urusan dunia ini Kita memilih Karena Kita mau berbisnis Mau berkerja Mau jadi apapun Sebetulnya Itu mah adalah pilihan Nah Seperti saya ini Bersibu itu adalah Sebuah pilihan utama Karena saya yakin Dalam berbisnis Ini mencapai Sebuah kebutuhan Itu Lebih mudah Karena Memilih Bisnis Dan yakin Karena Rasulullah Tidak pernah Mengatakan Sembilan Apa Sebelum Dari Bisnis Oh Gitu Ya Soalnya gini Kadang-kadang Itu Kita disini Termasuk Senang saya Jangan Dekat Lagu Dan memang Apa namanya Itu Kalau Bingung Kadang-kadang Kadang-kadang Ngomong gitu Padahal Bukan begitu Ya Bukan begitu Ya Itu pilihan Dan halus Baik Sahabat-sahabat Dari sini Ternyata Memang Luas sekali Ternyata Itulah Diciptakannya Lagu Dari Bisnis Bidu Ada Bidu Jadi Jangan Lalu Ya Intinya Yakin Dan itu Semua Dalam Bilihan Itu Ada Di Tangan Kalian Cuma Ada Di Tangan Sahabat-sahabat Mau Jadi Pelakon Terserah Baik Sahabat Surabies TV Kita akan Berjumpa Lagi Tentanya Dalam Seben Selanjutnya Setelah Yang Tlik Segini T太 Tidak Segini Tidak Terima kasih.